Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fadhil, alumni Unisma yang kuliahnya paling lama Masih di jalanan Gus, pertama Saya Muhyibin Jenengan mengikuti tiga tahun terakhir Sepertinya ketika Mbak Hasim Asyari hadir di tahun 1900-an Sampai mendirikan itu kok suasananya Sama seperti Gus Baha hadir di tengah-tengah situasi genting Indonesia ini Saya kira yang memunculkan nama Gus Baha di banyak media online yang saya amati itu Malah awalnya dari kelompok, bukan kita Dan itu kami melihat bahwa Apakah nanti 1926 dan 2026 Satu abad NU Saya kok termasuk orang yang punya Apa ya semacam harapan gitu Gus Baha bisa Ya mungkin kalau beliau Mbak Hashim Royce Akbar Sekarang Royce Am nanti ada istilah barulah Tengah-tengah antara Royce Am dan Royce Akbar Karena setiap satu abad harus ada mujati dan Kami berharap Itu yang pertama artinya Mohon maaf Gus Yang kedua soal Saya termasuk orang yang cukup iskal dengan Peristiwa Nabi Kalau-kalau banyak disebutkan itu kisah Nabi Khidir Dari tiga cerita itu hanya satu cerita yang saya masih agak bingung Soal disitu Anak kecil itu pakai kalimat Kalau di Al-Quran itu pakai kotalah Jadi pakai anak kecil itu dibunuh Seperti itu Jadi ada istilah yang Apakah memang saat itu ada syariat yang membolehkan Atau memang ada sesuatu yang Secara Secara Dari Allah SWT memang Itu dibolehkan untuk Nabi Khidir Jadi Di antara semua cerita Itu saya yang agak iskal yang itu Kalau yang Kisah soal membocorkan itu mungkin masih bisa masuk ya Tetapi Apakah sudah ada ilmu psikologi yang sangat tinggi Sehingga Kalau ada anak-anak yang idiot Itu Atau apapun istilahnya yang sekarang itu Itu boleh dilakukan tindakan Begitu Nah ini Saya lebih provokatif dari Pak Rektor Artinya Mohon maaf Karena pemahaman saya Ada dua pendekatan ilmu yang masuk Satu seperti Nabi Musa Yang satunya Seperti Nabi Khidir Mudah-mudahan Ada sedikit Mudah-mudahan kamu dapat jalan Siap Gus Terima kasih Dan yang terakhir Mudah-mudahan Karena Indonesia situasi terakhir saya kira Kita ketahui lagi pandemi seperti ini Gus Jadi Saya juga ingin Pendapat Gus Baha Apakah ini situasi pandemi Corona itu Allah sedang Madhuhirul Jamal Atau Madhuhirul Jalal Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Mau langsung mau Gus Ini Provokatif ini kayak Loh disitu aja kamu tanya Kota Semiru Siapa Fadhil ya Dari Dari peternakan Tapi mau ngomong tafsir Peternakan ngomong tafsir Ini ada yang hafal Quran ngacau Walaupun enggak setengah hafal Ini yang dari Unisma Enggak begini Ayat itu kan ditutup Wama fa'altuhu an amri Ya saya maknanya Wama fa'altuhu lan orang ngelakuni ingsun Hu ingkabeh Singkak sebut An amri mergo kepinginanku ingsun Jadi saya melakukan itu semua Bukan karep saya sendir Jadi khadir sendiri itu Kamu untung enggak ngomong tafsir Kalau ngomong tafsir Yang kamu soal bukan Nabi Khidir Karena Nabi Khidir itu hanya satu orang Yang kamu soalnya Israel Itu enggak rektor Enggak kiai besar Enggak siapa saja Dihabisin itu Kenapa Israel enggak kamu tegur Gimana hukumnya Qatulul mu'min Kenapa Israel enggak kamu masukkan ayat Wama ya qatul mu'minam Muta'amitan fajazahu Jahannamu khalidan Ingat ya Israel Iya kan Nah Israel melakukan pembunuhan itu Kadang yang dipatahin Nyonsau Orang soleh Betul Tapi wayaka bundut ya Itu Israel juga tidak atas Pilihannya Tapi karena print Nah Khidir itu bukan Nabi Shariat Kira-kira mirip kayak Israel Karena beliau bukan Nabi Shariat Jadi ini agak aneh Ini kan orang nekuni tafsir kayak saya Sampai Berjilid-jilid kitab Saya kemarin mata saya agak sakit Karena saya nangis itu sudah dua hari Bukan mikir sampean Tapi mikir ilmu ini harus ada yang mempertahankan Karena apa ya Nekuni ilmu itu kan ribet Kalau yang nekuni ilmu Terus dosen terus rektor itu Ya agak ada fasilitasnya Kalau nekuni ilmu kiai itu Nah orang kramat kan Tapi saya alhamdulillah keramat Jadi ya Ya tetap hidup Saya ulang lagi ya Harusnya mas Fadil itu Kalau nekuni itu Yang disoal itu Nabi Khidir Nabi siapa? Apa malikat siapa? Israel Karena itu korbannya lebih Lebih banyak Pertanyaannya Israel kena enggak Oleh aturan ayat Karena semua itu Saya lakukan ini Mungkin ngaji kamu enggak hatam sih Mau dulu Fakotalah Itu Nabi Khidir pasti tersinggung Enggak baca belakangnya itu Ya karena jurusan peternakan itu Atau salah gurunya Daripada nyalakan satu orang Mendingan dua Jadi kalau ngaji itu khatam Sehingga ngerti ayat itu kan ditutup Nah menurut Ibnu Khajar ala sekolah ini Yang nyarai Bukhari Dan ketika itu cerita tafsir ayat itu Justru ayat-ayat itu menunjukkan Musa itu lebih utama ketimbang Nabi Khidir Karena Nabi Khidir monoton Melakukan apa saja yang diperintahkan Allah Sementara Musa tetap dengan gugatan syariatnya Beliau enggak terima Ada orang main membunuh Akotal ta nafsan zakiyyata ambil khairi nafas Lakot jijik ta syai'an nukro Nah suratumu sa'ila nahhil mungkar Itu menunjukkan beliau Nabi ulil asmi Jadi Nabi Musa langsung sikap Wah ini enggak benar kamu Padahal sudah ada perjadian Kamu enggak boleh bantah Tapi Nabi Musa lebih ngeboti syariat Lebih memihak syariat Nahhil mungkar itu wajib Justru itu menunjukkan Derajatnya Nabi Musa Fakol Khidir Makanya Nabi Musa tetap gugat Enggak bisa dong Ini nafsan zakiyyatan kok kamu bunuh Maka itu jadi ilmu Nabi Khidir Pada akhirnya Nyiun Seu ya enggak bisa jawab Makanya beliau menutup Wa mafa'altuhu an amri Sebenarnya saya sendiri itu Ya enggak punya alasan Jadi kalau Israel kamu tanya Ini gimana ini Orang melarat mulai cilih Masih sugeh Bok pateni Bok ya baru sempat sugeh Ini kuliah paling lama Orang sempat urip Penang Tapi itu kan Bok ya mateni wong kiro-kiro lah Nggak sempat Mapa'an sempat Itu kan Israel pakai aturan syariat Kan mateni orang kan Jadi kiro-kiro lah Jadi itu enggak ada hubungannya tadi Dengan ilmu yang Katakan yang urusan psikologi Anak itu tetap semuanya haram Dibunuh Enggak boleh Ya jadi tetap Makanya ini pentingnya Ngaji khatam itu tadi Jadi pada akhirnya Rabbi Khidir itu Ada punya alasan Hanya ngintikan Wa mafa'altuhu an amri Pada akhirnya Yang paling pokoknya itu Semua ini saya lakukan Saya sendiri itu Enggak tahu Karena perintah Jadi Untung kamu enggak Nabi Israel Kalau menyebel Diinjem Ini orang tadi Pas seminar Gusbak Ngeritik saya Jadi itu Pinter kamu Yang kamu soal Nabi Khidir Jadi enggak itu Ya Kalau nyuali Rasiko tinggi Rasiko tinggi Tapi yang jelas gitu ya Makanya Tradisi pesantren Seperti ini harus terus Karena yang punya tradisi Hatam Saya itu kalau ngaji kitab Hatam itu terseksa Karena tadi Kadang-kadang Yang depan-depan itu Enggak jawaban Jawabannya di belakang Ya tadi Wa mafa'altuhu an amri Jadi ya sudah Kira-kira seperti itu Wajar kamu enggak sabar Wajar kamu enggak itu Memang Saya sendiri sebenarnya Enggak paham Jadi ya Caranya Wajar Saya harus kira paham Wajar aku Aku enggak paham Ngaku yang mau ngakoni Jadi sebetulnya Sama-sama ada itu Kan Iznui wa mafa'altuhu an amri Sudah ya Sudah ya Enggak perlu dijawab Katanya beliau Baik Bapak Ibu semuanya Yang saya hormati Dan saya tidak harus menyimpulkan Karena kalau menyimpulkan Malah itu mendukuri ulama Kan itu Itu enggak Enggak tawaduk lagi Malah itu Khawatir kualat Baiklah mungkin Hanya Kita tutup dengan Berdoa yang diimpin oleh Kusbah Dan setelah itu Nanti kita foto bersama Al-Fatihah Alhamdulillah Berdoa sahaja Dari B型 Bagaik Bagaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh